Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama channel Lele Lancar Barokah Pada kesempatan ini saya akan buat video lagi tentang pembibisan lagi Nah, pembibisan apa? Yaitu dengan menggunakan probiotik M4 Yang dulu saya menggunakan pembibisan jamu Kemudian saya membibis dengan bakteri Kemudian saya akan membuat pembibisan probiotik M4 Fungsinya apa? Kalau untuk menggunakan M4 itu menjaga kualitas air Mengurangi amoniak Serta sama seperti pada umumnya itu menjaga kekebalan pada ikan Pada kondisi tubuh ikan lele tersebut Nah, caranya bagaimana? Kita praktekan Yang pertama tetap kita gunakan sebagai sampel Yaitu menggunakan pelet 1 kg Kemudian M4 sendiri Kemudian ditambah air Caranya bagaimana? 1 kg Pelet Kita taruh di bak Agar kita nanti campur Kita bibis Kemudian kita butuhkan Setengah dari tutup botol ini Kurang lebih setengah Nah, setengah tutup botol saja Kemudian ditambah Kurang lebih 1 gelas kecil Atau 250 ml Kita campur Kemudian kita aduk Seperti ini Ini butuhkan kurang lebih 1,5 gelas ya Jadi kita tambah sedikit seperti ini Kemudian kita kucur sedikit Nah, sambil kita aduk Nanti akan saya jelaskan Dimana beli probiotik M4 Untuk pembelian probiotik M4 Itu mudah Yaitu di toko perikanan Tinggal bilang saja M4 perikanan Disitu harganya murah Sudah langsung tinggal pakai Fungsi dari M4 itu Bisa untuk langsung ke media air Ataupun media pakan Kalau untuk media air Kalau misalkan ukuran saya 3x4 ukuran kolamnya Dengan ketinggian air 35 cm Itu kurang lebih 5 tutup botol hitam 5 tutup botol seperti ini Ini untuk air Itu juga sama Untuk menjaga kualitas air Serta mengurangi amoniak Jadi untuk mengurangi amoniak Nah, sedangkan untuk pembibisan pakan Itu juga sama Yaitu dengan meningkatkan kualitas air Menjaga kualitas air Kemudian mengurangi amoniak Kemudian Untuk ketahanan tubuh Pada si lele Kita aduk Kita ulas seperti ini Hingga terjadi Mengembang Kurang lebih kenyal Setelah kita aduk Tunggu 15 menit Kita tunggu 15 menit Ini hanya saya praktekan Kita sebenarnya harus di Di angin-anginkan seperti ini Kurang lebih 15 menit Tapi karena saya praktekan Nanti bisa langsung ke makan Setelah 15 menit Nanti langsung bisa ditaruh Ke kolam Untuk diberi pakan lele Nanti langsung Beri pakan saja Nah, itu adalah fungsi Penggunaan M4 Untuk pembibisan Jadi yang dulu itu adalah Tentang pembibisan dengan jamu Kemudian pembibisan dengan yakult Yaitu pembuatan bakteri Kemudian kalau ini Untuk menjaga kualitas air Nah, gitu saja Cara pembibisan Dengan menggunakan media probiotik M4 Agar air yang pada di kolam Itu terjaga Biar tidak menimbulkan bau dan amoni Segitu saja Bila menyukai video saya Jangan lupa like Kemudian komen Serta subscribe Dan klik loncengnya Biar nanti bisa berlangganan Setiap ada video saya muncul Akan update setiap harinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pati lili Terima kasih